Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial Mungkin video tutorial mungkin juga enggak ya Atau mungkin hanya sebuah video ngobrol-ngobrol Dan intinya di video kali ini saya ingin memberikan bagaimana Mungkin pertolongan pertama lah ya Pertolongan pertama saat mungkin kalau Joy-Con atau analog dari Nintendo Switch kalian drifting gitu Atau yang ngedrift gitu Dan kalau kalian tahu juga drifting ini memang agak sedikit ngeselin Dan drifting itu apa sih? Jadi kalau kalian misalnya kameranya misalnya ya Kalian misalnya main game Breath of the Wild lah contohnya ya Itu tiba-tiba muter sendiri gitu kameranya Dan itu juga kalau muter sendiri kalian enggak apa-apain itu kayaknya udah parah sih itu driftingnya ya Nah cuman drifting ini kayaknya ya Kayaknya bisa kalian fix dari Nintendonya Dan ini bukan yang masalah pada hardware Kalau mungkin kalian memang mainnya barbar Kayak misalnya main Bayonetta atau DMC mungkin Dan kalian barbar ya Kemungkinan bisa drifting dan itu kayaknya bukan masalah dari softwarenya gitu Tapi kalian kalau memang ada masalah drifting kalian bisa coba cara ini aja Dan kalian misalnya enggak merasa main barbar gitu ya Kalian bisa coba ke controllers and sensors Dan kalian bisa ke yang calibrate control sticks ya Dan kalian bisa klik gitu ya untuk yang analognya yang mana R3 atau L3 ya kalau di PS Kalian bisa klik yang mana yang driftingnya Apakah yang kanan atau yang kiri Kalian bisa klik aja contohnya yang kanan Dan kalian bisa klik yang X untuk calibrate gitu Dan disini akan ada tulisannya Recalibrate only if there is a problem Nah kalau ada masalah misalnya pada drifting gitu ya Kalian bisa coba untuk calibrate Dan yang saya maksud disini adalah Bukan ngefix Nintendo Switch Joy-Connya Yang ngedrift secara analognya ya Tapi maksudnya tuh Yang kemungkinan ada masalah pada softwarenya Atau mungkin masalah pada koneksi gitu Kalau kalian tahu juga Di PS4 Atau stick PS4 saya gitu Itu pernah drifting gitu Jadi waktu itu saya menggunakan hard disk eksternal Tapi tiba-tiba drifting dan tiba-tiba disconnect gitu Dan saat saya coba menggunakan kabel Saat saya menggunakan di laptop saya Itu enggak ada masalah sama sekali Berarti memang bukan masalah dari sticknya Tapi ada masalah pada koneksinya Atau mungkin pada softwarenya Jadi kalian bisa coba untuk calibrate Dan mungkin kalau ini enggak bisa Kalian bisa coba Kalian bisa back gitu ya Setelah kalian calibrate Dan masih tiba-tiba Tiba-tiba masih drifting gitu ya Misalnya kalian klik ke atas Tiba-tiba ke samping gitu kan Tiba-tiba nyerong gitu Dan itu kemungkinan ada masalah pada hardwarenya Jadi itu bukan pada softwarenya Atau pada koneksinya Atau apapun itu Kalian bisa coba untuk calibrate ya Atau kalibrasi lah ya Untuk dari Joy-Con kalian Baik itu yang kanan atau yang kiri ya Dan kalau kalian masih bingung juga sih Ini adalah yang di kliknya itu apa Dan kalau kalian tahu Di PS3 atau di PS4 Itu ada L3 dan L3 Kalian bisa klik aja Untuk analognya gitu Jadi kalian klik Dan nanti bakal Kepilih gitu Untuk Joy-Con yang mana Sebelah mana Yang akan di kalibrasi Atau yang bakal di cek gitu ya Dan ini jadi cukup selesai doang sih ya Untuk videonya Jadi lebih banyak obrolnya Daripada tutorialnya Ini ya video tutorialnya Kayak gitu doang Kalian bisa coba untuk kalibrasi Tapi ini bukan masalah pada hardwarenya ya Jadi mungkin kalian ada masalah pada koneksi Atau ya mungkin di railing Atau apapun itunya Kalian bisa coba aja Untuk kalibrate gitu Dan semoga aja Saya berharap Kalian yang coba cara ini Bisa untuk ngefix Yang driftingnya Tanpa harus servis Tanpa harus semprot Kontakt liner Atau apapun itulah ya Dan ini jadi cukup segitu doang Untuk videonya Dan thanks for watching Bye-bye Sub indo by broth3rmax